Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang berkah dan melembah Amin, amin, ya Allah, amin Oke, selamat menyaksikan pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Bapak Rektor UGM Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat Karena melihat aras langsung Melihat surga langsung Melihat neraka langsung secara Ya secara langsung Ternyata oleh Allah kata Allah Sungguh mengagumkan imannya para manusia Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah Karena tidak melihat aras langsung Tidak melihat surga neraka Tapi percaya Itu kan luar biasa Tidak tahu tapi percaya Dalam hal iman Pak Rektor Itu memang agak unik Tidak ilmiah itu kadang lebih benar Tidak ilmiah itu kadang lebih benar Dalam hal iman Dulu Imam Shafi'i punya guru Imam Malik Itu Diberi satu analogi Kamu punya dua Pesuruh atau pembantu Atau kalau dulu Masih era perbudakan Ya Buddha Memang harus disesuaikan zaman Dulu bahasanya Mang Abdun-Abdun itu Hambasahaya Dulu masih ada Terus Yang Buddha ini Diberi kasih Dikasih perintah Batu besar itu angkat Yang satu langsung angkat Terus yang satu tanya Memangnya kenapa diangkat Terus kata Yang nyuruh Fa'inna tahtaha Karena di bawahnya ada emas Terus si Imam Malik Atau gurunya Ini cerita ulama Kamu seneng mana Sampai langsung ngangkat Tidak tanya Sampai yang tanya Dibas ilmiah Bagus yang tanya Karena ilmiah Tapi dibas loyalitas Bagus yang tidak tanya Kalau disuruh ya Waksanakan saja Udah usah Tanya Jadi agama itu Butuh loyalitas Tapi Apa butuh ilmiah Apa enggak Karena kalau ilmiah Terlalu ilmiah Itu lama-lama Kalau disuruh lagi Memangnya kenapa Ya karena Di bawahnya ada emas Kalau tidak ada emas Terus tidak mau Pertanyaannya Ketika tidak mau Dengan alasan rasional Itu mengurangi loyalitas Apa enggak Tetap mengurangi Loyalitas Disuruh kalau tidak Mau Meskipun Perintah ini Tidak penting Misalnya saya Gelas saya Di samping kanan saya Terus bilang ke anak saya Dik tolong Pindah ke kiri Kan enggak penting-penting Banget Tapi tetap saja Kalau enggak nurut Saya gelo Saya mantel Karena disuruh Kalau enggak mau Nah beragama itu Seperti itu Imtis salul awamir Itu loyal pada Perintahnya Allah Ta'ala Baik saat kita Tahu alasannya Maupun tidak Tahu Jadi kadang-kadang Tahu ini masalah Kadang tahu itu Masalah Nah Kemudian itu disebut Iman Iman itu Percaya sama Ketentuan Allah Ta'ala Makanya saya sering Didatangi beberapa orang Terus saya Ketraining sholat khusyuk Dan saya tambah khusyuk Sekarang Karena tahu Fungsinya rukuk Begini Fungsinya sujud Begini Lama-lama sholat itu Kayak senam yoga Karena semua Fungsinya itu Fisik Kesehatan Tapi bagi yang enggak tahu Malah Pokoknya Allah Nyuruh rukuk Sujud itu Pokoknya disuruh Ya kita nurut saja Enggak penting tahu Karena kalau terlalu tahu Nanti fungsi Senam ini Fungsi sholat itu Kayak senam Kalau terlalu apa Tahu Nah Makanya ini Kan Ya kampus-kampus itu kan terkenal Lembah kekeilmuan Jadi agama itu jangan terlalu Dianalisis Nanti ripet Karena nanti panjang Nanti jadi panjang Karena Karena kalau terlalu tahu itu Jadi Jadi ripet Nah Tapi lagi-lagi agama itu Tidak anti ilmu Seolah lagi Tidak anti ilmu Suatu saat Ini ada di kitab Anda boleh berjaya Boleh enggak Tapi ada di referensi kami Singkat cerita Allah itu memanggil Ulama Namanya Imam Amudi Imam Amudi itu Guru matematika Jadi dia ulama besar Tapi dia guru matematika Ya agak aneh Imam besar Tapi dia guru matematika Terus Ketika beliau Ketemu Allah Wafat itu Sama Allah Disuruh ngajar malaikat Jadi bukan sekedar Ngajar di UGM Ngajar para malaikat Maka saya cita-cita Bersasar itu Jadi guru malaikat Ya bukan malaikat Yang papan atas Kayak Jibril Mikhail Pokoknya malaikat lah Yang 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 biasa lah Imam Amudi itu Disuruh ngajar para malaikat Ini penting Bagi kampus-kampus Keilmuan Kayak UGM UII Semua kampus-kampus Indonesia Malaikat sempat Tersinggung Kenapa saya Diajarin manusia Tentang iman Kita tahu Surga Tahu neraka Bahkan kita Dekat aras Dekat Alam langit Alam malakut Terus Imam Amudi Memberi penjelasan Itu ya pakai Coroh Indonesia Mungkin ya pakai Kapur Pakai bor Kalau Mungkin kalau Kalau di kampus Mungkin pakai layar Pakai apa Kenapa kamu Punya iman Sekuat imannya Malaikat Karena dia Guru matematika Bilang begini Angka dua Maupun angka tiga Sampai miliatan Sampai triliunan Tunis batus Naini Wassala Saylama Lani Hayat Halah Tunis batul Farai Ilal Asli Angka Kayak apa Jumlahnya besar Dua Tiga Sampai miliatan Itu dibanding Angka satu Itu cabang Ketemu pokok Atau cabang Dari pokok Kalau bahasa Arab Nisbatul Farai Ilal Asli Semua itu Bersumber dari Satu Dua ya bersumber Dari satu Tiga ya satu Miliatan Juga Satu Berarti alam raya Yang seluas ini Juga bersumber Dari Liat yang satu Yaitu Artinya terus Malekat Bertah kagum Ternyata cara iman Seperti ini Juga gak kalah Mantapnya Dengan yang melihat Surga langsung Neraka Langsung Karena Nisbatus Naini Wassala Saylama Lani Hayat Halah Nisbatul Farai Ilal Asli Semua angka Berapapun jumlahnya Dua sama Satu miliatan Itu sama Sama-sama Dibanding Angka satu Semuanya itu Asal-usulnya Tetap angka Satu Terus itu Imam Mahmudi Bikin gambar Mulai gambar Yang rapi Kayak gedung Yang baik Sampai gambar Yang ruwet Sampai gambar Yang gak Karu-karuan Terus beliau Ini gambar Ruwet Luas kan Gambar ini Ruwet kan Ruwet Semuanya Dari satu Titik Gambar Kayak apa Luwetnya Kayak apa Memenuhi Papan tulis Tetap Dari satu Titik Titik Ini Nukta Wujud Semua Inti Wujud Yaitu Allah Nah Iman Dengan Keilmuan Itu Bisa Semantap Itu Meskipun Kita Tidak Tau Itu kan Seperti Mungkin Yang menekuni Ilmu medis Mungkin Tau Indikasi Penyakit Ini Pasti Begini Kalau Yang ahli Pertamina Atau Yang ahli Geologi Mungkin Tau Kalau Bumi Bumi Seperti Ini Pasti Kandung Minya Kalau Bumi Yang Gempa Pasti Ada Patahan Indikator Indikator Itu Beri Ahlinya Melahirkan Satu Keyakinan Meskipun Belum Dilihat Sama Meskipun Kita Tidak Melihat Allah Langsung Tapi Mesti Kita Yakin Seyakin Yakin Bahwa Alam Raya Seluas Ini Semuanya Itu Nisbatul Far'i Ilal Asli Semua Itu Cabang Dari Pokok Artinya Asal Usulnya Diciptakan Oleh Dasar Satu Al-Aslu Yaitu Allah Tahan Kenapa Kita Menolak Faham Ateism Ateism Itu Misalnya Yang Berkeyakinan Tidak Tuhan Tidak 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 Karena Bumi Ini Kadung Wujud Di Mana Mana Wujud Penyebab Nya Harus Lebih Wujud Harus Punya Eksistensi Masa Kemudian Kita Bilang Bumi Yang Wujud Yang Ada Yang Punya Eksistensi Kemudian Kita Bilang Penyebab Itu Tidak Ada Masa Sesuatu Yang Tidak Ada Kemudian Menyebabkan Yang Ada Nah Disini Terus Kita Diajari Allah Itu Wajib Wujud Allah Itu Eksistensinya Harus Ada Karena Alam Raya Ini Kadung Ada Dimana -mana Kalau Kadung Ada Penyebab Ada Nah Hal-hal Seperti Ini Yang Menjadikan Ilmu Itu Penting Nah Ilmu Yang Enggak Penting Itu Ilmu Yang Perspektif Kita Itu Yang Mulai Kacau Ini Ilmu Yang Mulai Kacau Termasuk Ilmu Kita Yang Di zaman Akhir Mulai Kacau Kayak Tadi Karena Kita Punya Perspektif Kalau Ngangkat Batu Atau Bungkar Batu Ya Harus Ada Untungnya Ada Mas Ada Minyaknya Masa Punya Selera Punya Itung-itungan Materi Kalau Kerja Ya Dapat Sesuatu Kalau Ngangkat Batu Harus Dapat Memas Atau Minyak Sementara Ternyata Bos Kita Hanya Ngukur Loyalitas Kita Nurut Nggak Itu Padahal Landikan Kita Nurut Meskipun Itu Batu Kita Angkat Nggak Ada Papanya Sudah Dapat Kredit Poin Karena Kita Loyal Nah Disini Agama Mulai Nggak Boleh Dipertanyakan Nggak Boleh Agama Itu Dipertanyakan Kenapa Duhur Itu Empat Rokaat Yang Subuh Dua Rokaat Lama-lama Tanya Kenapa Ruko Yang Fungsi Medis Begini Fungsi Olahraganya Gini Lebih Lama Lebih Repot Nanti Makanya Saya Ini Ikut Gopel Karena Ada Tamu Yang Provokasi Saya Dengan Harus Setuju Ini Biar Kelihatan Perintah Allah Itu Ada Hikmahnya Hikmahnya Sujud Tragangan Apapun Fisik Semua Tapi Kalau Saya Setuju Itu Nanti Sholat Kayak Senam Yoga Akhirnya Saya Ya Muguy Agudah Gak Jelas Karena Ini Ilmu Sosial Jadi Boleh Setuju Boleh Enggak Karena Tadi Nah Orang Yang Tadi Disput Pak Munci Tadi Yang Dari Pasar Gilap Tadi Itu Mikir Agama Enggak Mau Jelimet Padahal Ada Ilmu Yang Permanen Yaitu Yang Mengarah Ketau Kita Ada Ilmu Yang Gak Perlu Permanen Yaitu Ilmu Sosial Ketika Kita Tanya Kenapa Harus Kita Bungkar Apa Demas Nya Panda Sebenarnya Mental Kita Ini Sudah Materialistik Kita Mendiktir Bus Kita Untuk Ikut Perspektif Kita Itu Sudah Keangkuan Dalam Bahasa Allah Yaitu Yang Dilakukan Iblis Iblis Ketika Disuruh Sujud Pada Nabi Adam Dia Pakai Perspektif Saya Ini Lebih Keren Saya Lebih Tua Materi Saya Lebih Keren Timbang Materinya Adam Kenapa Disuruh Sujud Nah Ini Yang Menjadi Kangkuan Dia Mendikti Allah Untuk Ikut Perspektif Dia Padahal Allah Maunya Itu Sudah Nur Saya Jauh Yang Merintahkan Saya Nah Saya Mohon Teman-teman Di UGM Juga Semuanya Kalau Beragama Itu Jangan Pakai Perspektif Kita Kalau Pakai Perspektif Kita Ya Repot Nanti Pakai Teori Untuk Rugi Nanti Lama-lama Ibadah Perspektif Kalau Arab Saudi Mungkin Haji Karena Mendatangkan Devisa Kalau Perspektif Menurut Kiai Mungkin Orang Soan Itu Karena Melahir Kentung Itu Kan Ribet Kalau Semuanya Pakai Perspektif Bagi Orang Yang Kuper Mungkin Ibadah Terbaik Itu Berse Medi Karena Dia Perspektif Sendiri Agama Ini Tidak Bisa Selesai Namanya Kemudian Lahirlah Tokoh-tokoh Sosial Diantaranya Imam Wuzali Imam Shafi Itu Dia Menekuni Ilmu Sosial Nah Karena Agama Ini Berkesimpulan Akhir Subhanak Ya Allah Semua Yang Kau Ciptakan Ini Tidak Ada Yang Sia-sia Kemudian Imam Shafi Meracut Satu Ilmu Ilmu Sosial Yang Yang Positif Atau Yang Optimis Saya Berkali-kali Cerita Kalau Imam Shafi Diceritain Orang Orang Tadi Yang Ketemu Engkau Cium Tangan Hurmat Itu Kalau Diluar Ngerasain Nyenengan Ngata-ngatain Nyenengan Imam Shafi Tertawa Tersen Berarti Berarti Hebat Gimana Orang Itu Munafek Di Depan Anda Hurmat Di Luar Berarti Saya Wibawa Di Depan Saya Agak Berani Jadi Dia Anggap Enteng Saja Berarti Saya Wibawa Buktinya Di Depan Saya Tidak Berani Dikira Itu Kan Terus Dia Kaget Ternyata Tidak Terus Dikasih Tau Lagi Separuh Dari Kampung Ini Tidak Seneng Sama Semenjak Itu Terus Agama Menjadi Indah Asik Makanya Saya Berkali-kali Kalau Ada Baru Ngantai Nanyar Itu Kalau Nasihat Saya Kamu Kalau Istri Kamu Marah Ya Bagus Baru Kanya Marah Gak Seneng Gak Minta Kemal Kalau Harmonis Malah Minta Kemal Mahal Jadi Kalau Harmonis Anikmatnya Harmonis Bisa Jalan-jalan Kemal Cari Bakso Kalau Baru Neng-nengan Ya Bagus Bisa Gak Berbiaya Sudah Pokoknya Yang Gampang-gampang Gajak Jadi Ulama Itu Punya Seni Untuk Melola Sosial Saya Itu Zaman Belum Kenal UGM Ya Seneng Kenal Ya Seneng Barukanya Gak Kenal Ya Gak Diganggu Seperti Ini Mungkin Barukanya Kenal Kalau Saya Politikus Punya Akses Tapi Kebetulan Saya Kanda Politikus Jadi Saya Nggak Tahu Fungsi Kenal Pak Mujud Untuk Apa Tahu Tapi Kalau Saya Politikus Mungkin Bisa Jadi Sejaring Politik Tapi Kan Saya Nggak Politikus Tapi Yang Jelas Nanti Masuk Surga Itu Rame Rame Saya Butuh Temen Banyak Kalau Di Surga Sepi Juga Enggak Enak Nah Ilmu Sosial Ini Juga Yang Nanti Saya Baca Di Antara Tulisan Saya Supaya Tahu Kita Semua Tahu Kalau Ilmu Sosial Kepakem Nggak Jelas Itu Karena Memang Ukurannya Beda Beda Ya Bisa Dilihat Di Halaman 24 Ya Di Halaman 24 Saya Baca Terjemahnya Saja Ya Mungkin Ini kan Lebih kulino Bahasa Inggris Ini Kalau Ada Bahasa Arab Jadi Dianggap Jimat Saya Baca Terjemahnya Saja Yang Paris Paling Bawah 24 Nabi Yahya Suka Berkawan Dengan Orang Orang Baik Tentu Itu Baik Sedangkan Nabi Isa Memposisikan Diri Sebagai Dokter Yang Mengobati Orang Sakit Tentu Ini Juga Baik Asal Dilakukan Orang Yang Benar Dengan Cara Yang Benar Jadi Singkat Cerita Nabi Isa Kalau Jalan Di Satu Komunitas Satu Masyarakat Satu Satu Daerah Itu Mesti Dia Ngino Atau Nyari Orang Terburuk Disini Siapa Orang Yang Paling Dibenci Banyak Orang Siapa Kalau Nabi Yahya Enggak Tanya Orang Paling Baik Disini Siapa Yang Nabi Yahya Bermalam Di Tempat Orang Baik Yang Nabi Isa Suka Berkawan Yang Kurang Baik Singkatnya Dua Nabi Ini Kan Sezaman Nabi Yahya Dan Isa Terus Asalnya Ditanya Sama Nabi Yahya Kenapa Kamu Suka Berkawan Orang Orang Gak Baik Terus Anak Tobi Bun Saya Ini Nabi Jadi Seperti Dokter Dimana Mana Dokter Yang Ngobati Yang Sakit Hanya Kalau Nabi Kiyai Itu Dokter Peradaban Dokter Sosial Dokter Moral Jadi Itu Kan Ukurannya Gak Jelas Kalau Kita Berkawan Orang Baik Potensinya Coro Jowo Hasil Ngoyai Segoro Ngoyai Sehat Kok Didantang Dokter Untuk Sudah Baik Kok Didantang Kiyai Untuk Apa Corong Jowo Ngoyai Segoro Tapi Berkawan Orang Jelek Potensinya Mengobati Potensi Katut Karena Iman Pas-pas Jadi Itu Satu Ilmu Kalau Kita Ingin Mengentas Kejahatan Mengentas Kebodohan Mau Bersosialisasi Makanya Saya Sering Ketemu Banyak Kiyai Kalau Ditanya Terus Berteman Orang Jelek Itu Gimana Haram Mata Saya Kalau Membina Orang Jelek Baik Dan Bisa Bina Kalau Berteman Kan Bulat 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 Jadi Logika Yang Dibangun Berteman Orang Jelek Haram Membina Orang Jelek Baik Bisa Bina Kalau Berteman Tapi Bisa Keblontor Kalau Berteman Makanya Hel-hel Sosial Gini Tidak Usah Dipakemkan Karena Ilmu Sosial Tidak Ada Batasnya Sofyan Asauri Itu Ulama Yang Gak Mau Kumpul Orang Yang Satu Temannya Suka Kumpul Orang Ditanya Kenapa Kamu Suka Kumpul Orang Ya Karena Bisa Jamaah Bisa Ngajar Bisa Macem Macem Terus Kata Sofyan Sofyan Asauri Wahal Takrohu Ilam Mantarif Kamu Pasti Benci Dan Kecewa Sama Orang Yang Kenal Artinya Gini Kita Disuruh Mencintai Orang Islam Gara Gara Kenal Tukan Punya Pengalaman Ditipu Disombong Dikata Katain Dicoekin Karena Takut Itu Terjadi Sofyan Asauri Milih Tidak Kumpul Orang Tapi Tidak Kumpul Orang Kemudian Juga Kalau Punya Mobil Gak Pernah Dipinjem Kalau Punya Uang Gak Pernah Nolong Orang Jadi Efeknya Sama-sama Bisa Iya Bisa Enggak Itu Gak Ada Batasannya Saya Termasuk Kiai Yang Jarang Pergi Sama Istri Karena Pikiran Saya Sederhana Di Batasan Sosial Itu Gak Jadi Apa Ya Makanya Tadi Kalau Ditanyakan Tadi Pak Riktor Juga Tanya Berteman Non Muslim Berteman Itu Gak Ada Selesainya Seperti Itu Karena Saya Juga Pernah Matur Sama Bu Ova Karena Tadi Kalau Kita Misalnya Jadi Dokter Terus Ngobati Orang Yang Potensi Korupsi Lagi Potensi Jahat Lagi Gimana Hukumnya Menyembuhkan Orang Yang Potensi Jahat Lagi Dan Punya Jejak Memang Jahat Ya Pertanyaannya Bagaimana Kalau Barokahnya Kamu Obati Terus Simpati Terus Jadi Baik Tapi Terlalu Ada Pertanyaan Bagaimana Gara-gara Kamu Obati Jadi Bisa Jahat Lagi Maaf Saya Potong Sedikit Ya Terima Kasih Yang Setia Menonton Channel Ini Kalau Bila Video Ini Bermanfaat Tolong Sekali Di Share Kepada Kepada Terdekat Ada Teman-teman Supaya Kita Bisa Menambah Wawasan Dalam Peragama Dan Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Keluarga Kita Share Video Ini Ke Semua Orang Yang Kiranya Membutuhkan Cerahan Oke Selamat Lanjutkan Pengajiannya Terima Kasih Kita Berkawan Non-Muslim Ya Gitu Kalau Orang Islam Kita Baik Barokahnya Itu Mungkin Tertarik Sama Islam Tapi Bisa Saja Karena Kebaikan Kita Sarana Itu Dipakai Yang Tidak Baik Siklus Sosial Itu Enggak Pernah Selesai Nah Hal-hal Seperti Itu Yang Kata Nabi Disebut Orang Yang Beristihad Jika Benar Bahalanya Dua Jika Salah Bahalanya Satu Karena Ini Tapi Ini Yang Sosial Kalau Tauhid Hanya Tunggal Karena Tauhid Kebenaran Tunggal Sehingga Kalau Tauhid Tidak Terima Konsep Kecuali Kalau Tidak Benar Pasti Salah Nah Kebetulan Ilmu Tauhid Itu Ilmu Yang Mudah Dicernah Manusia Nah Disinilah Kenapa Allah Itu Tetap Bajang Karena Setelah Imam Amudi Mencontohkan Pentingnya Iman Sama Al-Wahid Al-Ahad Somad Yang Tunggal Yang Satu Yang Esa Terjemahnya Al-Wahid Itu Itu Karena Diterjemah Indonesia Itu Nanti Padanan Arab Kadang Enggak Pas Makanya Sering Ngeluh Saya Dengan Profesor Pak Kures Kadang Ngeluh Karena Terjemahan Arab Itu Mudah Diterjemahkan Indonesia Tapi Apapun Itu Kan Setelah Kamu Ngaji Matematika Ngaji Ilmu Apa Saja Tadi Saya Punya Kitab Dulu Diajarin Bah Moon Itu Satu Kitab Gambar Mulai Gambar Gedung Sampai Gambar Pohon Sampai Gambar Sapi Ternyata Itu Hanya Untuk Menjelaskan Apapun Ruatnya Gambar Ini Dimulai Satu Titik Apapun Alam Raya Seluas Ini Ada Mars Ada Jupiter Ada Apa Saja Dimulai Dari Satu Titik Yaitu Nuktotil Wujud Yaitu Wujudnya Allah S.W. Angka Sampai Milyar Triliun Ya Sama Dimulai Dari Angka Satu Nah Kita Untuk Memantapkan Tauh Itu Udah Harus Sampai Nyun Sahu Ketemu Allah Atau Melihat Surga Langsung Raka Langsung Dengan Kekuatan Akal Kita Ini Sudah Cukup Makanya Agama Ini Likau Miya Tidun Likau Miya Guyon Dan Itu Guyon Yang Ilmiah Ada Orang Itu Perempuan Jelek Saya Berkali-kali Cerita Itu Jelek Miskin Lagi Terus Soan Sama Suaminya Ke Saya Terus Doain Saya Jadi Orang Kaya Setelah Guyon Itu Nanti Kalau Suamin Jenengan Kaya Pertama Yang Di Evaluasi Itu Rumah Rumah Diganti Jadi Bagus Mobil Nya Jadi Ganti Lama Lama Yang Di Evaluasi Jenengan Rumah Sudah Bagus Mobil Bagus Tapi Istrinya Ini Yang Gak Layak Akhirnya Terus Miskin Aja Artinya Ketika Kita Nanggup Kekayaan Itu Berkah Ternyata Enggak Orang Yang Mulai Berpikir Macem Macem Kan Ya Karena Mapan Yang Di Evaluasi Kan Rumah Selesai Mobil Selesai Lama Lama Yang Di Evaluasi Apa Istri Nanti Kalau Yang Istri Yang 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 Divaluasi Suami Nah Artinya Kamu Sudah Bisa Bilang Kalau Kaya Lebih Enak Timbang Miskin Atau Miskin Lebih Enak Timbang Kaya Ada Juga Ilmu Sosial Itu Saya Pernah Ketemuki Kita Anggap Alim Tanya Saya Negara Yang Hebat Itu Negara Yang Maju Yang Kayak Amerika Kayak Eropa Terus Saya Tanya Negara Dengan Banyak Urusan Dengan Yang Tidak Banyak Urusan Kalau Kamu Jadi Presiden Suka Mana Suka Yang Gak Banyak Urusan Kalau Negara Besar Itu Banyak Urusan Akhirnya Ternyata Hukum Sosial Tunggu Ya Enggak Itu Ya Enggak Jelas Saya Kalau Punya Mobil Dua Kan Ngurusi Mobil Dua Mending Enggak Punya Satu Kan Mending Enggak Punya Enggak Ada Yang Diurus Tapi Kalau Pertanyaan Dibalik Tapi Gak Ada Yang Dipakai Tapi Kalau Punya Mobil Banyak Hebat Mana Manusia Yang Diberbudak Mobil Sama Yang Enggak Bagus Yang Enggak Caranya Gimana Yang Enggak Punya Mobil Tapi Kalau Dibalik Tanyanya Hebat Mana Manusia Yang Punya Sarana Sama Enggak Bagus Yang Punya Sarana Jadi Ilmu Sosial Itu Boleh Dipulat Itu Balik Nah Disini Terus Tadi Teruskan Lagi Mungkin Ada Bidah Halaman Tentang Menghadapi Orang-orang Yang Salah Orang-orang Yang Orang-orang Yang Salah Ini Ada Di Hadis Sokhah Dirwayatkan Bahkan Di Halaman 26 Halaman 26 Ini Juga Masih Seputar Teori Ilmu Sosial Ini Hadis Dirwayatkan Oleh Imam Bukhari Imam Muslim Nasai Terjemahnya Di Halaman 27 Ada Seorang Alim Soleh Berderma Kepada Zania Semacam Orang Nakal Tentu Jadi Gunjingan Yang Tidak Sedap Hari Berikutnya Berderma Lagi Kepada Pencuri Tentu Memantik Gunjingan Lagi Berikutnya Berderma Lagi Kepada Orang Kaya Tentu Ini Pun Dikritik Banyak Orang Orang Alim Tadi Tetap Memuji Allah Dan Menyerahkan Urusannya Kepadanya Namun Secara Ilmiah Si Alim Ini Memberi Argumentasi Bahwa Sedekahnya Kepada Zania Agar Tidak Melakukan Zina Lagi Kepada Pencuri Agar Tidak Mencuri Lagi Kepada Yang Kaya Agar Mau Niru Kebaikan Sedekah Jadi Misalnya Gini Orang Sampai Menjual Diri Karena Nyari Uang Tersi Orang Alim Tidak Kamu Tak Kasih Uang Tidak Usah Melakukan Itu Orang Ingin Nyuri Kan Juga Karena Misalnya Sampai Ustadz Ustadz Masih Amati Terus Ngasih Orang Gitu Kan Dia Resiko Tapi Barukahnya Ngasih Mungkin Terus Orang Simpati Sama Ustadz Ingin Tau Itu Kan Tau 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 Memang Ingin Mau Maka Kan Nyeri Artinya Ini Cerita Ini Diceritakan Dirwatkan Olimam Bukhori Karena Ilmu Sosial Itu Ya sudah Gak Usah Diputuskan Namanya Sesuatu Yang Sosial Itu Gak Usah Dipakemkan Makanya Saya Kemarin Yang Pas Ngaji Sama Kagama Saya Berteman Pak Rektor Ini Baik Apa Anda Ya Tau Bisa Saja Tau Baik Karena Kenal Rektor UGM Kan Bisa Saya Sombong Keren Wah Kalau Menyebabkan Sombong Kayaknya Ini Tidak Baik Saya Kenal Rektor Kan Tapi Kalau Menyebabkan Kebaikan Yang Lebih Masif Lebih Besar Kayaknya Baik Ya Tapi Ini Ilmu Sosial Jadi Dilihat Saja Berilaku Saya Berikutnya Barang Kenal Rektor Atau Kampus Yang Gak Maju Nyepelekan Karena Menta Kenal Rektor UGM Berarti Kenal Ini Yang Tidak Baik Baruk Hanya Kenal Kemudian Kurangi Pasar Gelap Tadi Mungkin Jadi Baik Jadi Ilmu Sosial Kira Kira Seperti Itu Saya Sering Kenal Menteri Dekat Kadang Kadang Saya Sering Bilang Ke Istri Saya Dikatakan Syukur Ya Syukur Karena Bisa Melakukan Kebaikan Lebih Masif Lebih General Lebih Banyak Tapi Saya Sebagai Manusia Jangan Menjadi Sombong Karena Kenal Pejabat Kira Kira Perasaannya Kiyai Orang Baik Ngadep Ilmu Sosial Seperti Jadi Tidak Perlu Ada Jawabannya Pak Riktor Kalau Masalah Itu Sosial Tadi Baik Kita Dengan Sesama Orang Baik Maupun Sesama Orang Gak Baik Sesama Non Muslim Itu Ukurannya Hubungannya Kita Dengan Allah Tahan Makanya Ketika Rasulullah Masih Sugeng Masih Hidup Itu Bu Ada Sahabat Disuruh Tabiin Tabiin Itu Generasi Sahabat Sifli Wajah Rasulullah Tolong Beritahu Saya Kayak Apa Wajahnya Nabi Itu Sahabat Nenu Nung Angis Kenapa Engkau Nangis Saya Tidak Pernah Nelihat Wajahnya Nabi Anda Kan Sahabat Berpuluh Puluh Tahun Saya Lihat Wajahnya Ada Yang Ditanya Langsung Cerita Wajahnya Gini Gantengnya Begini Senyumnya Gini Terus Ditanya Kenapa Kamu Engkau Nenglihat Wajahnya Nabi Yang Anda Sahabat Saya Itu Sangking Hormatnya Jadi Tidak Berani Melihat Yang Satu Sangking Senengnya Saya Melihat Terus Yang Satu Bisa Sama-sama Niat Hormat Tapi Cara Prilakunya Bidah Nah Tonton Kedua Ini Agak Menyinggung Anda Tapi Semoga Agak Tersinggung Ada Sohabat Takut Jadi Dia datang Jemaah saja Tapi Tidak Sohabat Ada Yang Seneng Sohabat Karena Bisa Komunikasi Bisa Tanya Ada Milih Tidak Sohabat Takut Jadi Artinya Hukum Sosial Ini Ukurannya Jadi Misalnya Itu Tadi Misalnya Ada Orang Jadi Rektor UBM UUI Kalau Sering pulang Kampung Baik Ya Mungkin Baik Biar Ngerti Kampung Kampung Kaya Apal Meskipun Prestasi Dari segi itu Baik Tapi Dari segi Sering pulang Kemudian Disitu Ada Ketua Sete Atau Ketua Kampus-kampus Yang Gak Maju Jadi Mahjub Gara-gara Ini Sering pulang Aktor-aktor Disitu Ini Tenggelam Baik Gak Sering pulang Kira-kira Gitu Karena Kalau Sering pulang Lakon-lakon Disitu Bintangnya Jadi Tenggelam Sampai-sampai Kampung Situ Mau Apa Saja Keputusannya Nunggu Pak Rektor Pulang Pak Jekan Pulang Profesornya Ini kan Penggeblokan Masal Ini Urusan Gitu Saja Kau Nunggu Tapi Kalau Gak Pernah Pulang Juga Orang Komplen Wah Menta-menta Jadi Orang Besar Lupa Kampung Itu Kan Gak Agis Jadi Sini Kenapa Semua Nabi Itu Diajarkan Dan Disuruh Mengajarkan Tauhid Semuanya Tunggal Mereka Diajarkan Rasulullah Sallallahu Waduh Sallam Tapi Syariat Sosialnya Beda Ya Kira-kira Logikanya Karena Gak Ada Batasannya Gaya Sosialnya Kan Beda Biasa Sering Menyontokan Mungkin Ibu Ibu Ini Agak Tersinggung Kalau Dibalik Nabi Suleman Istrinya Banyak Nabi Dawud Dada Nabi Ibu Banyak Dua Nabi Nisa Yang Perkenal Satu Kalau Dibahas Perempuan Itu Kaum Lemah Menolong Orang Satu Baik Kalau Dua Mestinya Lebih Baik Kalau Empat Ya Lebih Baik Kalau Pakai Teori Itu Jadi Kalau Teorinya Dibalik Satu Orang Saja Terlantap Apalagi Dua Kamu Milih Mana Kalau Bapak Bapak Milih Yang Pertama Menolong Satu Orang Baik Kalau Dua Lebih Baik Kalau Tiga Provokator Provokator Tapi Kalau Dibalik Satu Orang Saja Terlantap Apalagi Dua Berarti Satu Orang Saja Juga Buruh Apalagi Dua Apalagi Nah Seperti Ini Tidak Usah Diputuskan Karena Kita Misalnya Tiga Pijik Bisa Didik Anak Bisa Jangan Banyak Banyak Anak Dua Hata Membeling Minta Tapi Kalau Kita Pijik Bisa Anak Baik Kita Memperbanyak Jumlah Orang Baik Ketika Anak Kita Baik Seperti Ini Tidak Usah Dipagam Jadi Saya Punya Sekian Contoh Orang Orang Dulu Ngerti Orang Orang Yang Menyusuh Nakal Itu Ya Sejati Yang Milih Menjauhi Orang Nakal Supaya Enggak Kicap Disentigmasi Bagian Dari Orang Ada Yang Kersau Nemanin Sebagai Proses Da'wah Proses Mending Ya Seperti Itu Enggak Usah Gayaran Niru Atau Nid Ya Sudahlah Itu Angkososial Pertanya Jawabannya Dengar Sanya Was Wadah Tadi Ada Tuhan Yang Sangking Burpan Impinya Kayak Saya Mohon Sebaya Perdebatan Tentang Cara Sosialisasi Agama Atau Kebaikan Atau Moral Juga Usah Dipe Perdebatkan Karena Ini Tidak Menyangkut Apika Tidak Menyangkut Tau Ya Kayak Gitalah Tidak Pakaian Hemp Begini Bagus Tidak Ada Orang Indonesia Mungkin Ada Orang Ulama Itu Namanya Pulhasan Asad Itu Ulama Besar Yang Kalau Mungkin Kalau Sekarang Naiknya Alphard Pakai Pakai Pakean Paling Maha Mana Pakai Pake 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 Paling Maha Kepodul Lama Besar Kampung Kampung Beso Ketemu Lama Yang Pakai Sederhana Agak Komun Gedele Gedele Kan Kamu Itu Lama Pake Sederhana Kamu Lama Sederhana Gak Wur Sekali Baruk Hanya Saya Meliti Gini Mewah Gini Umat Kura Kepikiran Nyangoni Umat Kura Kepikiran Nyangoni Akhirnya Terus Ya Juga Ini Pak Mujid Misalnya Melas Gini Kan Orang Wai Tapi Terus Si Yang Ulama Sederhana Juga Komplet Kalau Ulama Kayak Kamu Semua Itu Orang Meski Ya Ngenes Nah Ini Cerita Sosial Gak Ada Jawabannya Kan Apa Imam Safi'i dulu Ini Cerita terakhir Saya Imam Safi'i dulu Itu Pengagum Orang Meski Dia Punya Selalu Orang Meski Setelah Datang Ke Imam Malik Dia Itu Buru Yang Mewah Sekarang Wissab Mewah Mulai Komplet Dia Dia Mewah Setelah Itu Imam Malik Setelah Ilmunya Dianggap Cukup Mengasih Imam Safi'i Sudah Kamu Datang Ke Iraq Kem Muhammad Hassan Mas Hiluan Nantaan Itu Di Meja Kalau Ngitung Uang Uang Satusan Juta Ngitungnya Di Meja Di Meja Tamu Ada Tamu Ya Dibiar Di Meja Jadi Satu Peti Di Tidak Kepetir Tidak 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 Ini Orang Alim Apa Namun Hira Sama Orang Alim Kaya Sama Orang Soleh Kaya Sudah Kalau Orang Soleh Tidak Bilih Kaya Ini Tak Kasihkan Penculi Tak Kasihkan Orang Nakal Biar Dipakai Dugem Dipakai Maksiat Jangan 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 Tidak Biar Dipakai Yang Positif Berarti Boleh Orang Alim Kaya Boleh Boleh Semenjak Itu Nga Masyap Benset Berubah Ternyata Kalau Orang Baik Yang Kaya Semua Sarana Negara Bisa Dipakai Untuk Tidak Baik Tapi Kalau Bajab Penyabai Kan Sarana Ini Untuk Kebah Semenjak Itu Mamsah Pih Mulai Berbicu Sampai Beliau Sang Offer Nya Tuh Bilang Orang Soleh Wajib Kaya Sampai Sampai Yang Miskin Tersinggung Wajib Kanda Kalau Gak Takbir Gak Bisa Kaya Tapi Itu Beberapa Ilmu Sosial Itu Ngalami Perubahan Juga Ngalami Perubahan Ngalami Perkembatan Nah Jadi Kalau Giai Yang Di Indonesia Kan Banyak Yang Pake Alfa Kelihatan Itu Ada Ilminya Benuk Matyara Kepikirannya Angoni Yang Ripet Sudah Kelihatan Kaya Masih Putoh Disangoni Itu Ripet Gitu Sampai Ini Kan Sosial Jadi Nggak Ada Batas Jadi Yang Perkenal Ya Fasan Asad Yang Di Indonesia Kukur Tore Akhirnya Terus Dua Ulama Ini Bejol Bejol Kan Kamu Berpenampilan Tapi Bikin Umat Kamu Merasa Bagus Kita Waduk Tapi Tidak Bagus Umat Bikir Kamu Yang Kelihatan Kaya Ini Bagus Di Bikir 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 Pernah Kepikiran Kalau Ngaji Itu Terima Bapak Itu Pernah Bila Gini Kenapa Pak Bikir Sumpok Barang Ngaji Sumpok Nomor Neser Kata-kata Bapak Saya Jadi Biasanya Gitu Itu Kan Urusan Man Hat Mungkin Takut Ilmu Agama Nabi Monggol Ini Kan Apa Ranah Sosial Semuanya Gak Ada Batas Itu Sirtinya Rahasianya Kenapa Seri Setiaan Nabi Mulai Nabi Adam Sampai Rasul Woh Itu Bidah Bidah Menhat Sosial Tapi Kalau Taufid Itu Tunggal Karena Ilmu Taufid Itu Kayak Exak Kayak Ilmu Pas Angka Jumlah Satu Triliun Satu Miliar Itu Sama Gambar Yang Rupet Maupun Tidak Rupet Tepat Dari Satu Makanya Satu Keniscahayaan Berkiakinan Kudu Wawaw Akad Awaw Itu Enggak Taufid Namanya Tapi Kalau Sosial Pendekatan Jadi Istri Yang Dimanja Bagus Supaya Royal Sama Suami Lalu Kelamaan Dimanja Itu Akhirnya Kebutuhannya Materi Lama-lama Materi Anda Tidak Cuk Tapi Kalau Milih Dijak Kirakat Jadi Dijak Terus Itu Kan Gak Jelas Dimanja Potensi Mingkat Karena Kebutuhannya Terus Besar Dijak Kirakat Potensi Mingkat Karena Gak Betah Rumus Saya Gak Jelas Ya Sudah Gak Usah Punya Rumus Pokoknya Ilmu Sosial Tidak Usah Rumus Tadi Kalau Anda Rektor Saya Misalnya Kejeluk Ki Besar Sering Datang Kampung Kampung Itu Kan Menenggelamkan Ki Kampung Kalau Ada Toko Toko Maret Di Kampung Kampung Kan Toko Yang Di Kampung Tapi Kalau Pertanyaan Dibalik Orang Kampung Juga Berhak Dapat Toko Yang Misalnya Bersih Berac Kalau Dibalik Itu Gimana Ada Toko Steril Bersih Kalau Pertanyaan Dibalik Berhak Orang Kampung Dapat Toko Yang Baik Dan Bersih Banyak Yang Bisa Ngadakan Itu Kalau Dibalik Bolehkah Toko Kecil Dimatikan Yang Besar Bolehkah Toko Besar Berkunjung Di Kampung Boleh Toko Besar Memahjubkan Yang Kecil Gak Boleh Jadi Jangan Sering Pulang Kampung Tidak Tidak Kasihan Ya Dada Sekolah Motor Tunggu Nawa Didengan Dari Delas Niku Niki Gujan Tapi Serius Atau Serius Tapi Gujan Tapi Bawa Ngaji Itu Sering Mendengar Kampung 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton pengajian hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman atau kerap terdekat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton pengajian hari ini